Halo teman-teman, selamat datang di The Geass Channel Ini adalah suatu kejutan atau suatu paham baru yang menurut saya sangat lucu Dan pernyataan semacam ini sangat merendahkan dan sangat membuat KPAI dipandang sebelah mata oleh orang Karena pernyataan semacam ini sangat bertentangan dengan ilmu, bahkan ilmu biologi sekalipun Bahkan ilmu seksologi sekalipun Nah, kalau gagasan ibu dari KPAI atau ibu Siti Hikmawati diterapkan dalam keseharian terutama di Jakarta dan sekitarnya Maka akhir-akhir ini banyak sekali tempat atau wahana untuk berenang atau kolam renang gratis karena banjir Maka bisa dipastikan banyak orang yang akan hamil karena mengikuti teori dari ibu Siti Hikmawati Nah, maka dari itu ini teori yang sangat tidak masuk akal Bagaimana mungkin ibu ini menyampaikan pernyataan yang sangat konyol dan tidak masuk akal Dan ternyata beberapa hari kemudian ibu Siti Hikmawati meminta maaf dan dimuat dalam berbagai media sosial Dan di sana terlihat bahwa karena ejekan netizen terhadap dia, maka dia meminta maaf Nah, ini juga sangat lucu karena orang yang mengatakan ini adalah orang yang sangat bisa dikatakan gelarnya cukup tinggi yaitu dokter Tetapi ketika menyampaikan pernyataan ini cukup lucu dan sangat membuat kita ngakak Nah, komisioner KPAI Siti Hikmawati ini sangat membuat malu KPAI Dan juga pernyataan-pernyataan ini sebenarnya patut dipertanyakan berasal dari mana ilmu pengetahuan semacam ini Sementara dalam ilmu biologi harus ada pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan Bagaimana ketika orang berenang bersama-sama atau kelam berenang sama-sama bisa membuat orang yang lain itu hamil Ini KPAI membuat leducon atau membuat pernyataan yang mempermalukan dirinya sendiri Nah, pantas dipertanyakan dan tindakan yang dilakukan ini sebenarnya menunjukkan bahwa di badan-badan pemerintahan negara kita ini Banyak orang-orang yang sekolahnya tinggi tetapi pemikirannya hanya seputar selangkangan Nah, ini sangat lucu Maka sebenarnya wajar jika ibu ini atau komisioner KPAI Ibu Siti Hikmawati ini wajar seandainya diganti Karena pernyataan ini sangat memalukan dan tidak masuk akal Nah, apalagi dibaca oleh banyak orang Bahkan mungkin sampai ke luar negeri Nah, ini kan pernyataan yang konyol dan memalukan Dan ini perlu ditikirkan oleh ketua KPAI Apa yang harus dilakukan kepada komisioner KPAI ini yang telah menyampaikan pernyataan yang lucu ini Nah, oleh sebab itu kalau seandainya diterapkan apa yang disampaikan ibu Siti ini Maka semua kolam-kolam yang ada di Indonesia ini Harus dibuat kolam khusus untuk laki-laki dan juga kolam khusus untuk perempuan Nah, ini mungkin pemikiran saya saja Dan mungkin ini juga sebagai saran untuk ibu Siti Kalau seandainya membuat kolam renang sehingga menghindari terjadinya Kehamilan massal akibat mandi bersama di kolam renang Apalagi kolam renang di Jakarta dan sekitarnya itu Biasanya kolam renang bersama ada laki-laki di situ, ada perempuan di situ Nah, siapa tahu komisioner KPAI ini akan membuat kolam renang khusus laki-laki Dan juga kolam renang khusus perempuan Mari kita tunggu bagaimana tanggapan Bagaimana penerapan dari pernyataan ibu Siti komisioner KPAI ini Salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa dalam pertemuan dan juga perjumpaan selanjutnya Terima kasih telah menonton!